Hai halo adik-adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan judul dan thumbnail, hari ini kita akan belajar dan mengupas secara tuntas salah satu tenses yang paling populer di kalangan peserta didik Kenapa saya katakan populer? Berdasarkan pengalaman saya, simple present tense adalah tenses yang digunakan di conversi daily English Yang paling umum digunakan dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari Nah kalau gitu langsung aja yuk kita bahas satu persatu Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu tenses Jadi tenses adalah tata bahasa atau struktur kalimat pembeda pola atau bentuk verba Kata kerja yang membedakan keterangan waktu dari sebuah peristiwa atau kejadian Simple present tense dari kata simple yang artinya sederhana Present artinya sekarang Bisa diartikan bahwa tenses yang digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi sekarang Atau kejadian yang berlangsung secara berulang kali atau disebut dengan kebiasaan Dengan pola kalimat yang sederhana Jadi jika kita ingin menyatakan suatu kegiatan yang terjadi sekarang atau sebuah kebiasaan Kita bisa menggunakan pola kalimat simple present tense Nah kemudian ada dua jenis simple present tense Yang pertama yaitu nominal simple present tense dan yang kedua verbal simple present tense Kita bahas dulu ya satu-satu apa yang dimaksud dengan nominal Nominal adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja Tetapi dia memiliki kata kerja bantu Nah apa itu kata kerja bantu? Dalam bahasa Inggris kata kerja bantu disebut dengan to be atau auxiliary verb Kalian harus paham dulu nih apa yang dimaksud dengan to be To be itu sebenarnya ada banyak sekali macamnya Namun dalam tense simple present tense dia memiliki tiga to be Yang pertama yaitu to be am, to be is, dan to be are Nah masing-masing to be tadi itu harus disandingkan dengan subjek yang tepat Artinya tidak semua subjek bisa menggunakan ketiga to be tadi Melainkan dia memiliki pasangannya masing-masing Nah untuk to be am, subjek yang digunakan yaitu subjek I Kemudian to be is, subjek yang digunakan adalah subjek he, subjek she, dan subjek it atau singular subjek Yang ketiga yaitu to be are digunakan untuk subjek they, subjek we, subjek you, atau plural subjek Nah bagi yang belum tahu apa itu subjek, silahkan kalian klik video saya sebelumnya mengenai pronoun Nah selanjutnya kita langsung saja ke rumus pola struktur kalimat nominal simple present tense Pertama kalimat positif, rumusnya yaitu subjek plus to be plus adjective atau adverb Adjective adalah kata sifat, adverb kata keterangan For example, he is adorable I am dentist You are in England Kita bahas satu-satu contohnya Yang pertama he is adorable Artinya dia, laki-laki, menarik He, subjek, is, to be, adorable, adjective Dari contoh ini, kita bisa lihat bahwa subjek he, menggunakan to be, is, yep, betul Kemudian contoh yang berikutnya I am dentist I, saya, sebagai subjek Am, sebagai to be To be dari subjek I Kemudian dentist Dokter gigi Next, contoh yang terakhir ada You are in England You, subject, are, to be, in England, adverb Artinya, kamu di Inggris Subjek you selalu menggunakan to be, are Sekarang kita lanjut ke rumus kalimat negatif Kalimat negatif itu artinya kalimat yang bukan atau yang tidak Subjek plus to be Plus not Plus adjective or adverb Contohnya, for example He is not adorable I am not dentist You are not in England Cukup mudah kan membuat kalimat negatifnya Kita hanya tinggal menambahkan not di belakang to be He is not adorable Dia tidak menarik I am not dentist Saya bukan dokter gigi You are not in England Anda atau kamu tidak di Inggris Next, kita lanjut ke bentuk kalimat introgative atau kalimat tanya Rumusnya To be Plus subject Plus adjective Plus adjective Or adverb For example, contohnya Is he adorable? Apakah dia menarik? Am I dentist? Apakah saya seorang dokter gigi? Are you in England? Apakah kamu di Inggris? Nah, jika ada pertanyaan semacam ini Kira-kira gimana ya cara menjawabnya? Caranya gampang banget Misalnya Is he adorable? Apakah dia menarik? Nah, kalau jawabannya positif Artinya iya Maka tinggal jawab Yes He is Jika tidak atau bukan No He is not Selanjutnya Pertanyaan Am I dentist? Apakah saya dokter gigi? Jika iya Maka jawabannya Yes You are Sedangkan Tidak Jawabannya No You are not Berikutnya Jika pertanyaan Are you in England? Maka jawabannya jika Ya Yes I am Jika tidak No I am not Itu tadi rumus kalimat nominal simple present tense Berikutnya kita akan membahas rumus kalimat verbal simple present tense Sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan verbal Verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja Seperti misalnya Wash Mencuci Cook Memasak Eat Makan Sleep Pidur Play Bermain Try Mencoba Watch Menonton Perlu diingat jika verb atau kata kerja dalam simple present tense memiliki dua bentuk berdasarkan pembagian subjeknya Yang pertama Subjek I You Day We Menggunakan kata kerja verb base atau kata kerja satu Selanjutnya Subjek He She Dan It Ini menggunakan kata kerja verb base ditambah S atau ES di akhir kata kerja Nah langsung saja kita ke rumus yang pertama yaitu rumus kalimat positif Rumusnya yaitu subject plus verb base atau verb base ditambah S atau ES plus object For example They play soccer every Sunday Mereka bermain sepak bola setiap hari minggu She cooks for lunch every day Dia memasak makan siang setiap hari The tiger tries to eat the deer Macan itu mencoba memakan Rusa Nah dari contoh-contoh tadi kita bisa lihat Bahwa subject day Dia tidak ada penambahan apapun untuk kata kerjanya Sementara subject she ada penambahan S di kata kerja cook Kemudian subject the tiger juga ada penambahan ES di kata kerja try Nah ketentuan penambahan S atau ES pada verb subject he, she, and it yaitu Jika kata kerja atau verb berakhiran huruf Y Dan sebelum huruf Y adalah huruf vokal Maka kata kerja ditambahkan S Sedangkan jika sebelum huruf Y adalah huruf konsonan Maka kata kerjanya ditambahkan ES Dengan merubah huruf Y menjadi I Contohnya kata kerja play Dirubah menjadi place Kata kerja try Jika kata kerja yang berakhiran huruf O CH SH X Dan Z Maka ditambah ES pada akhir kata kerja Misalnya Go menjadi ghost Watch menjadi watches Wash menjadi washes Bus menjadi buses Fix menjadi fixes Cukup ribet ya Tapi jangan khawatir karena ini mudah untuk dimengerti Nah kita lanjut ke rumus yang berikutnya Rumus kalimat negatif Subject plus do atau does plus not plus verb base plus object Penggunaan do atau does itu juga dibedakan berdasarkan subjeknya masing-masing Penggunaan do hanya untuk subjek I, you, they, dan we Kemudian penggunaan does hanya untuk subjek he, she, dan it Perhatikan contoh-contoh berikut ini Mereka tidak bermain sepak bola setiap hari minggu She does not cook for lunch every day Dia tidak memasak makan siang setiap hari The tiger does not try to eat the deer Macan itu tidak mencoba memakan rusa itu Next kita lanjut ke rumus introgatif Kalimat verbal simple present tense Do or does plus subjek plus verb one plus object plus question mark For example Do they play soccer every Sunday? Apakah mereka bermain sepak bola setiap hari minggu? Does she cook for lunch every day? Apakah dia memasak makan siang setiap hari? Does the tiger try to eat the deer? Apakah macan itu mencoba memakan rusa itu? Nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan contoh di atas Kita bisa menggunakan jawaban Jika ya untuk pertanyaan pertama Yes, they do Jika tidak No, they do not Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Jika ya Yes, she does Jika tidak No, she does not Kemudian pertanyaan yang terakhir Jika ya Yes, it does Jika tidak No, it does not Sebagai refleksi Silahkan coba Kalian kerjakan soal-soal berikut Dan tulis jawaban kalian di kolom komentar Nah itu tadi penjelasan mengenai materi Simple Present Tense Berikutnya kita akan membahas banyak sekali Tenses-tenses yang lain dalam bahasa Inggris Terima kasih And bye-bye